Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Yaitu orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tentram Quran Surat Arad Ayat 28 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Semua Selamat datang di MSLB Channel Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas lagi informasi Bahawa Sang Halifah ataupun Imam Mahdi Sering dilihat oleh banyak orang Tetapi sulit untuk dikenali Sebelum saya menyampaikan informasi ini Saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua Bahawa setiap informasi yang saya sampaikan ini Hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah Yang berjiwa ke Rasulan Dan setiap informasi yang saya sampaikan Jangan langsung dijadikan suatu kebenaran yang mutlak Karena kebenaran yang mutlak Hanyalah datang dari Allah SWT Bagi orang-orang yang meyakini Dan mempercayai akan kehadiran sosok seorang manusia utusan Allah Pada zaman sekarang ini Mereka tetap akan menunggu dan menantikan kemunculannya Namun sampai saat ini Kemunculannya belum juga terlihat oleh banyak orang Karena kemunculannya yang belum juga terlihat Membuat sebagian orang tidak percaya Terhadap adanya sosok sang halifah Bagi orang-orang yang tidak mempercayai Akan hadirnya seorang halifah Mereka menganggap Mereka menganggap bahwa kemunculan sosok sang halifah Ataupun Imam Mahdi Hanyalah sebuah kisah dan cerita dongeng Mereka pasti akan berpikiran seperti itu Karena selama ini Apa yang disampaikan oleh banyak orang Belum juga terbukti kebenarannya Bagi orang-orang yang beriman Mereka tetap yakin Bahwa sosok manusia utusan Allah Yang menjadi pewaris dan penerus Rasul Pasti akan muncul Walaupun tidak terlihat oleh banyak orang Mereka tetap akan yakin Dengan sepenuh hatinya Bahwa kekasih utusannya itu Sudah ada Dan sudah hadir saat ini Hanya saja sampai saat ini Keberadaannya Masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kebenaran yang sebenarnya Bahwa sosok manusia utusan Allah Yang menjadi pewaris dan penerus Rasul Yang akan menjadi pemimpin seluruh mahluk Saat ini Sudah ada dan sudah hadir Di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sebenarnya sudah sering dilihat oleh banyak orang Tetapi dirinya Sulit dikenali Karena sejati dirinya Memang sulit diketahui Dan sulit dikenali Lewat pandangan mata jahir Saat ini Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sudah ada Dan sudah hadir di tengah-tengah Kehidupan masyarakat manusia Hanya saja sampai saat ini Beliau belum bergerak Dan belum mau bertindak Untuk memperbaiki segala kekacauan Dan kerusakan yang sudah terjadi Di muka bumi ini Dirinya hanya menunggu Waktunya saja Yang telah Allah tentukan untuknya Agar segera bertindak Sang halifah ataupun Imam Mahdi Sudah sering berbaur dengan masyarakat luas Hanya saja sejati dirinya Sulit dikenali oleh banyak orang Saat ini sejati dirinya Hanya dikenal Dan diketahui oleh segilintir orang Segilintir orang itu Adalah orang-orang yang telah mendapatkan Petunjuk dan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang sudah mengenal Dan mengetahui tentang sejati dirinya Tidak lain adalah para pasukannya Menurut pendapat dan keyakinan kami Bahwa sosok manusia Yang menyandang gelar sebagai Imam Mahdi Ataupun Al-Mahdi Tidak akan memperlihatkan sejati dirinya Kepada semua orang Karena setiap manusia Yang menjadi wali Allah Yang bertindak sebagai tangan dan kakinya Di muka bumi ini Pasti keberadaannya Sulit diketahui oleh banyak orang Keberadaan Sosok dan rupanya Akan selalu disembunyikan oleh Allah Dari pandangan manusia Dengan merahasiakan keberadaan kekasihnya Allah bisa mengukur Dan mengetahui kadar keimanan seorang hambanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan mengetahui hambanya Yang mana saja yang benar-benar ingin meraih cinta Kasih dan sayang darinya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberitahukan Keberadaan kekasih utusannya itu Hanya kepada hambanya Yang benar-benar beriman Dan bertakwa kepadanya Apabila seorang hamba Terus menerus mencari Keberadaan sosok sang halifah Ataupun imam mahdi Maka sampai kapanpun Ia tidak akan bisa menemukan Dan mengetahui keberadaannya Apabila seorang hamba Terus menerus berusaha Untuk mencari Dan ingin sampai kepada Allah Dengan bersungguh-sungguh Maka di saat itulah Allah akan menampakkan dirinya Dan menampakkan rahasia-rahasianya Termasuk rahasia keberadaan kekasihnya Yaitu sang halifah Ataupun imam mahdi Dari dulu Hingga sampai saat sekarang ini Masih banyak kelompok Atau individu Yang mengatasnamakan dirinya Sebagai imam mahdi Ataupun al-mahdi Bahkan telah beredar Kabar tentang seorang manusia Yang ingin diangkat oleh beberapa ulama Sebagai imam mahdi Ataupun al-mahdi Yang menjadi pertanyaan kami Apakah benar Seorang imam mahdi Bisa dipilih Dan diangkat oleh manusia Jika gelar imam mahdi Ataupun al-mahdi Itu hanyalah gelar Atau julukan Biasa-biasa saja Maka bisa saja dipilih Dan diangkat oleh manusia Tapi jika memang gelar imam mahdi Ataupun al-mahdi Adalah gelar Atau julukan Yang diberikan kepada manusia Utusan Allah Yang akan menjadi pemimpin Seluruh mahluk Pada zaman sekarang ini Pasti sosok imam mahdi Ataupun al-mahdi itu Tidak bisa dipilih Dan tidak bisa diangkat Sesuai dengan keinginan Dan kemauan manusia itu sendiri Kebenaran yang sebenarnya Bahwa sang halifah Ataupun imam mahdi Adalah seorang manusia Yang sudah mencapai Kesempurnaan hati dan jiwanya Dia adalah manusia pilihan Allah Yang akan menjadi halifah Allah Yang akan menjadi pemimpin seluruh mahluk Baik yang ada di langit Maupun yang ada di bumi Jika memang akan menjadi pemimpin semua umat manusia Sudah tentu yang pantas memilih Dan mengangkatnya sebagai imam mahdi Ataupun al-mahdi Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Sampai saat ini Keberadaan sosok manusia Yang benar-benar pantas Menyandang gelar sebagai imam mahdi Ataupun al-mahdi Masih disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari pandangan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Tetap merahasiakan keberadaannya Agar kehidupan yang dijalani oleh kekasihnya itu Tidak berada Dalam ancaman para musuh-musuh Islam Dengan merahasiakan keberadaan kekasihnya itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengetahui Siapa saja hambanya Yang tetap percaya dan yakin Pada sosok kekasih utusannya itu Walaupun hamba-hambanya Tidak pernah melihat Sosok kekasih pilihannya itu Tapi mereka Tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap beriman kepada kekasih utusannya itu Mengetahui dan menemukan keberadaan Sosok dan rupa sang halifah ataupun imam mahdi Tidak semudah apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang Karena pada diri kekasihnya itu Terdapat rahasia Allah yang sangat besar Mengetahui dan menemukan keberadaan Sosok dan rupa kekasihnya itu Sama halnya sudah mengetahui Dan menemukan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Sang halifah ataupun imam mahdi Adalah sosok manusia pilihan Allah Yang akan menjadi pewaris dan penerus ke nabian Ataupun ke rasulan Sang halifah ataupun imam mahdi Adalah sosok manusia pilihannya Yang akan menjadi tempat bersemayam Atau tempat bertajalinya Allah dan kekasihnya Tidak bercerai berai Karena dimanapun ada Allah Disitu pasti ada kekasihnya Dan dimanapun ada kekasihnya Disitulah pasti ada Allah Allah dan kekasihnya Tidak boleh dipisahkan Dan tidak boleh disatukan Allah dan kekasihnya Tidak boleh dipisahkan Karena sama-sama Berada dalam satu wadah Allah dan kekasihnya Tidak boleh disatukan Karena jangan sampai Kita menyembah kedua-duanya Jika sudah mengenal Allah Secara jahir maupun batin Pasti akan mengenal juga Kepada rasulnya Jika sudah mengenal Allah dan rasulnya Maka akan mengenal juga Akan sosok sang halifah Ataupun imam mahdi yang sesungguhnya Oke sobat Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom MHLB channel Terima kasih kerana menonton!